Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, salam sejahtera buat kita sekalian yang saya hormati teman-teman awak media, yang saya hormati seluruh masyarakat Provinsi Korontalo, mohon maaf pada malam ini kami dari Kugus Tugas ingin menyampaikan beberapa informasi penting tentang perkembangan COVID-19 yang ada di Provinsi Korontalo hari ini selasa tanggal 23 Juni 2020 pukul 19.30 menit. Sebagai awal bahwa menghadapi New Normal Life ini, pada transisi ini, Pemda Provinsi Korontalo dan Pemda Kabupaten Kota itu sudah sepakat bahwa jika ada pasien yang terkonfirmasi positif yang tidak ada gejala atau mempunyai gejala ringan, maka akan dilakukan karantina mandiri. Dan itu sudah mulai kita laksanakan. Untuk hal itu, di samping saya ada Pak Yanto sebagai Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan akan memberikan sedikit tentang informasi bagaimana nanti karantina mandiri ini supaya masyarakat bisa tahu persis seperti apa nanti jika ada pasien yang terkonfirmasi positif tetapi tidak punya gejala, maka akan dilakukan karantina mandiri di samping karantina-karantina yang dilakukan oleh Pemda masing-masing. Silakan Pak Yanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin sekalian, baiklah, sebagaimana disampaikan oleh jurubicara tadi bahwa kedepannya ini akan ada karantina mandiri di mana kita akan lebih melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Provinsi Gorontalo ini. Guna daripada karantina mandiri ini adalah kita memisahkan orang yang terinfeksi tadi yang disampaikan dengan gejala ringan ataupun tanpa gejala jadi mereka bisa melakukan karantina mandiri ini juga dasar hukumnya berdasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan dan juga pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Provinsi Gorontalo tujuan karantina mandiri ini melibatkan masyarakat dalam mengurangi penularan COVID-19 di Provinsi Gorontalo ada beberapa kriteria yang bisa ditentukan untuk melakukan karantina mandiri yakni rumahnya itu tentu harus memenuhi syarat kesehatan yakni lebih dari satu kamar kemudian luas lantainya dibandingkan dengan jumlah penghuninya itu sebagaimana yang dipersyaratkan dalam perilaku hidup bersih dan sehat kemudian sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik ini dalam rangka supaya pasien itu bisa segera sembuh yang kedua kalau rumahnya tidak memenuhi syarat itu bisa disiapkan oleh desa yang fasilitas karantina di desa atau di kelurahan tentu ini akan bekerjasama dengan pemerintah baik itu pemerintah desa maupun pemerintah kecamatan dan yang terpenting yang ketiga adanya komitmen keluarga ini yang sangat penting yang bersama-sama keluarga ikut menjaga dan yang keempat komitmen yang bersangkutan yang akan dikarantina untuk melaksanakan segala protokol kesehatan dengan tertib dan disiplin yang kelima tentu adanya dukungan masyarakat sekitar ini sangat berperan dalam mendukung pasien yang tersebut bisa segera sembuh dalam karantina mandiri dan yang kenal adanya dukungan pemerintah setempat dan juga yang terakhir adanya gugus tugas di desa maupun di kelurahan nah siapa saja yang bisa dikarantina mandiri itu baik ODP ya orang dalam pemantauan dengan gejala yang ringan kemudian juga PDP yang gejala ringan ataupun orang yang kontak erat kontak dengan kasus konfirmasi namun tidak bergejala ataupun dia bergejala ringan bahkan yang bisa juga adalah orang yang sudah terkonfirmasi positif berdasarkan hasil pemeriksaan PCR ataupun pemeriksaan yang dilakukan di rumah sakit dengan TCM itu juga apabila dia tidak bergejala dia bisa melakukan karantina mandiri nah apa yang harus dilakukan ketika karantina mandiri ada beberapa protokol yang akan diperseratkan sebagaimana protokol kesehatan yang pertama dia tidak beraktivitas di luar rumah yang kedua dia berupaya untuk menghindari kontak erat dengan orang yang tinggal serumah jadi dia tetap berada di dalam kamar dan orang yang serumah ini berupaya untuk menjaga bahkan bisa jadi orang yang di sekitarnya itu diungsikan dulu sementara yang ketiga tentu disiplin menggunakan masker yang keempat menggunakan peralatan perlengkapan terutama perlengkapan makan yang terpisah tidak digabung dengan keluarga yang lainnya lainnya kemudian menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat yang ini dia menjaga kegugaran tubuhnya dengan tetap melakukan aktivitas fisik kemudian dia menjaga kebersihan diri kebersihan lingkungan dia tetap membuka jendela pagi-pagi supaya ada udara segar yang masuk dan seterusnya yang terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat dan apabila ada gejalanya memberat dia dapat menghubungi puskesmas terdekat atau dinas kesehatan nah ini antara lain protokol yang harus dilakukan pada karantina mandiri dan untuk pengawasannya ini tentu diawasi oleh keluarga yang ada di rumah bersama dengan puskesmas bersama dengan pemerintah desa dan kecamatan bersama dengan masyarakat sekitar dan juga akan didukung oleh organisasi profesi kesehatan relawan kemudian akan diawasi juga oleh babinsa dan babin kamtibas serta lintas sektor lainnya yang terkait kemudian yang terakhir apa indikator keberhasilan dari karantina mandiri ini apabila dia melaksanakan karantina mandiri ini sesuai waktu yang ditentukan sesuai ketentuan dan juga kalaupun dia sudah positif dia harus menunggu sampai dua kali hasil pemeriksaan labnya itu negatif dari covid-19 itu indikator pertama yang kedua tentu dia indikator kedua dia sembuh dari covid-19 dan indikator ketiga tidak terjadi penularan di sekitar berarti mereka betul-betul melaksanakan karantina ini dengan disiplin baik si pasien itu sendiri maupun keluarga dan masyarakat sekitar ini sangat membutuhkan dukungan dan partisipasi kita semua dan peran serta masyarakat supaya masyarakat juga tahu bagaimana penanganan penjagaan pengendalian covid-19 ini supaya mereka terlibat langsung bukan menjadi subjek bukan menjadi objek tapi menjadi subjek saya kira ini mudah-mudahan dengan hal seperti itu mereka bisa lebih paham lagi tentang bagaimana penjagaan dan pengendalian covid-19 di provinsi Gorontalo kita berharap ini akan semakin turun kasusnya dan bahkan bisa bebas provinsi Gorontalo dari penularan virus covid-19 ini saya kira demikian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh untuk karantina mandiri apakah itu tidak berisiko bagi anggota keluarga atau masyarakat di sekitar situ iya selama mereka melaksanakan dengan disiplin protokol kesehatan yang kita terapkan sama seperti halnya ketika petugas kesehatan melakukan perawatan terhadap pasien yang konfirmasi tentu ini tidak akan terjadi selama mereka melakukan protokol itu dengan baik dan tentu ini akan terus kita dampingi ada pengawasan yang ketat dari puskesmas dari sektor yang terkait kira-kira berapa persen keberhasilan dari karantina mandiri sendiri Pak karena yang di karantina mandiri ini memang kita kategorikan seperti tadi harus memenuhi kriteria kemudian orang-orangnya itu yang tanpa gejala atau dengan gejala ringan jadi kalau dia menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau protokol kesehatan ini dengan baik saya kira dia bisa cepat dalam satu masa inkubasi kita berharap mereka bisa sembuh tentu ini akan tergantung imunitas dari masing-masing orang tersebut dan kedisiplinan melaksanakan protokol kesehatan terima kasih Pak Yanto semoga ini bisa menjadi pencerahan buat seluruh masyarakat Provinsi Korontalo tibalah kita pada pembaca informasi tentang situasi Corona atau COVID-19 yang ada di Provinsi Korontalo pada saat ini kami menerima hasil pemeriksaan specimen dari Balai POM sejumlah 154 specimen dari 154 specimen ini ada 147 specimen yang negatif dan dari yang negatif ini ada 31 diantaranya yang dinyatakan sembuh Alhamdulillah ya kemudian yang positif ada 7 orang 1 diantaranya pasien lama dan 6 diantaranya pasien baru yang pasien baru ini berasal dari 4 pasien dari Kota Korontalo 1 dari Kabupaten Korontalo dan 1 dari Kabupaten Bonebolamo pasien yang sembuh adalah pasien nomor atau pasien 61 dengan nama AAA perempuan 13 tahun dimana swab yang keempat dan kelima PCR-nya negatif keadaan umum baik dirawat selama 26 hari yang sembuh berikutnya pasien 62 atau SK perempuan 55 tahun hasil swab yang kelima dan ke enam PCR-nya negatif dirawat selama 26 hari pasien yang sembuh berikutnya adalah pasien 70 atau HB perempuan 49 tahun swab yang keempat dan kelima PCR-nya negatif keadaan umum baik dirawat selama 23 hari pasien yang sembuh berikutnya adalah pasien 71 atau ZM laki-laki 24 tahun swab yang keempat dan kelima PCR-nya negatif dirawat selama 23 hari pasien yang berikutnya adalah pasien 87 atau FU laki-laki 28 tahun hasil PCR yang ketiga dan keempat negatif dirawat selama 23 hari yang sembuh berikutnya adalah pasien 92 atau JS laki-laki 37 tahun hasil swab yang keempat dan kelima PCR-nya negatif dirawat selama 23 hari yang berikutnya adalah pasien 159 atau ASB perempuan 21 tahun hasil swab yang kedua dan ketiga PCR-nya negatif dirawat selama 12 hari pasien yang berikutnya adalah pasien 164 atau RI perempuan 30 tahun hasil swab kedua dan ketiga PCR-nya negatif keadaan umum baik dirawat selama 12 hari pasien yang berikutnya adalah pasien 165 atau MFKB laki-laki 6 tahun hasil swab yang kedua PCR-nya maksud kami hasil swab yang kedua dan ketiga PCR-nya negatif dirawat selama 12 hari yang berikutnya adalah pasien 166 nama MFDB laki-laki 10 tahun hasil swab yang kedua dan ketiga PCR-nya negatif dirawat selama 12 hari pasien yang berikutnya adalah pasien 167 FRP perempuan 5 tahun hasil swab yang kedua dan ketiga PCR-nya negatif dirawat selama 12 hari yang berikutnya yang sembuh adalah pasien 173 atau HGT laki-laki 57 tahun PCR yang kedua dan ketiga negatif dirawat selama 11 hari yang berikutnya adalah pasien 174 atau TJP laki-laki 35 tahun hasil swab yang kedua dan ketiga PCR-nya negatif dirawat selama 11 hari berikutnya adalah pasien 184 atau EML perempuan 25 tahun hasil swab yang kedua dan ketiga PCR-nya negatif dirawat selama 11 hari pasien yang sembuh berikutnya adalah pasien 188 IMS laki-laki 37 tahun hasil swab yang kedua dan ketiga PCR-nya negatif dirawat selama 9 hari pasien yang sembuh berikutnya adalah pasien 189 SHS perempuan 29 tahun hasil swab yang kedua dan ketiga PCR-nya negatif dirawat selama 9 hari yang sembuh berikutnya adalah pasien 190 IWM perempuan 26 tahun hasil swab yang kedua dan ketiga PCR-nya negatif dirawat selama 9 hari yang berikutnya yang sembuh adalah pasien 191 RAK perempuan 24 tahun hasil swab kedua dan ketiga PCR-nya negatif dirawat selama 9 hari berikutnya berikutnya adalah pasien yang sembuh pasien 192 IWH laki-laki 46 tahun swab yang kedua dan ketiga PCR-nya negatif dirawat selama 9 hari yang berikutnya adalah pasien 193 ROT perempuan 46 tahun hasil swab kedua dan ketiga PCR-nya negatif dirawat selama 9 hari yang sembuh berikutnya adalah pasien 194 SFG perempuan 24 tahun hasil swab yang kedua dan ketiga PCR-nya negatif dirawat selama 9 hari yang berikutnya adalah pasien 195 MFPG laki-laki 24 tahun hasil swab yang kedua dan ketiga PCR-nya negatif dirawat selama 9 hari yang berikutnya yang sembuh adalah pasien 196 DLL perempuan 21 tahun hasil swab yang kedua dan ketiga PCR-nya negatif dirawat selama 9 hari yang berikutnya yang sembuh adalah pasien 197 atau SKM laki-laki 24 tahun hasil swab yang kedua dan ketiga PCR-nya negatif dirawat selama 9 hari yang berikutnya yang sembuh adalah pasien 198 nama SVS perempuan 36 tahun hasil swab kedua dan ketiga PCR-nya negatif dirawat selama 9 hari yang berikutnya adalah pasien 199 THS perempuan 24 tahun hasil swab kedua dan ketiga PCR-nya negatif dirawat selama 9 hari pasien yang sembuh berikutnya adalah pasien 201 atau EFS laki-laki 24 tahun hasil swab kedua dan ketiga PCR-nya negatif dirawat selama 9 hari yang berikutnya yang sembuh adalah pasien 205 RSL perempuan 50 tahun hasil swab kedua dan ketiga PCR-nya negatif dirawat selama 9 hari yang sembuh berikutnya adalah pasien 207 IED perempuan 41 tahun hasil swab kedua dan ketiga PCR-nya negatif dirawat selama 9 hari yang sembuh berikutnya adalah pasien 217 HL laki-laki 58 tahun hasil swab kedua dan ketiga PCR-nya negatif dirawat selama 9 hari yang terakhir adalah pasien 218 nama KP laki-laki 51 tahun hasil swab kedua dan ketiga PCR-nya negatif dirawat selama 8 hari pasien positif positif lama 1 orang pasien nomor 65 atau YL perempuan 43 tahun dimana hasil swab yang kelima PCR-nya masih tetap positif pasien baru yang terkompirmasi hari ini ada 6 orang kalau kemarin kalau kemarin kita yang terkompirmasi sudah kumulatifnya 231 maka malam ini pasien yang berikutnya adalah pasien 232 atas nama SJH laki-laki 49 tahun kelurahan Heledula Selatan Kecamatan Kota Timur Kota Korontalo pasien 232 merupakan tracking kontak dari pasien 161 atau SAMW dan pasien 162 atau SOS hasil swab PCR-nya positif sementara persiapan kekarantina PEMDAT pasien berikutnya adalah pasien 233 atau FDL laki-laki 43 tahun kelurahan Temulabutau Kecamatan Dumboraya Kota Korontalo pasien 233 ini juga merupakan tracking kontak dari pasien 161 atau SAMW dan pasien 162 atau pasien SOS keadaan umum baik dan sementara persiapan kekarantina PEMDAT pasien yang berikutnya adalah pasien 234 atau nama RSB laki-laki 24 tahun pasien pasien 234 ini juga merupakan tracking kontak dari pasien 161 atau SAMW dan pasien 162 SOS sementara persiapan persiapan kekarantina PEMDA dengan hasil PCR-nya yang positif pasien keempat yang terkonfirmasi malam ini adalah pasien 235 nama YHS laki-laki 29 tahun alamat kelurahan Hele Dula Selatan kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo pasien 235 ini juga merupakan tracking kontak dari pasien 161 SAMW dan pasien 162 SOS keadaan umum baik dan sementara persiapan kekarantina PEMDA pasien berikutnya adalah pasien 236 JA laki-laki 41 tahun kelurahan tenda kecamatan Hulontalangi Kota Gorontalo pasien 236 merupakan tracking kontak juga dari pasien 161 SAMW dan pasien 162 SOS hasil PCR-nya positif sementara persiapan ke karantina PEMDA pasien berikutnya adalah pasien yang terakhir adalah pasien 237 RAK laki-laki Desa Alale Kecamatan Suawatengah Kecamatan Bonebolango Kabupaten Bonebolango Maksud kami Kabupaten Bonebolango Pasien 237 merupakan tracking kontak pasien 161 SAW dan pasien 162 sementara persiapan ke karantina PEMDA Sebagai keterangan sampai dengan hari ini yang positif berjumlah 237 orang meninggal 8 orang sembuh 174 orang dalam perawatan 49 orang persiapan nunjukan 6 orang demikian yang bisa kami informasikan kalau ada yang perlu di konfirmasi silakan cukup cukup ya apa yang tadi yang karantina mandiri kalau ada keluarganya kalau ada keluarganya karantina mandiri kalau ada keluarganya yang minta rapid atau swab itu gratis dari tugas pada prinsipnya semua rapid dan swab itu ada protokolnya jika kontak erat dengan pasien yang terkonfirmasi tersebut maka gugus tugas baik gugus tugas provinsi kerjasama dengan kabupaten kota untuk melaksanakan rapid ataupun swab sesuai dengan protokol yang sudah ada jadi swab dengan rapid itu untuk yang dilaksanakan oleh gugus tugas adalah sesuai dengan protokol pertanyaannya adalah jika ada keluarga yang meminta jadi rapid dan swab itu adalah sesuai dengan indikasi indikasinya jika keluarga itu kontak erat dengan pasien tersebut maka kami diminta maupun tidak diminta kami akan tracking dan itu tidak bayar Pak? iya kalau yang dari pemda dari gugus tugas dari baik gugus tugas provinsi maupun gugus tugas kabupaten kota yang kami lakukan itu tidak berbayar alias gratis ada lagi? cukup ya? manakali cukup Pak yang mungkin ada himbawan silahkan untuk himbawan tentang hidup sehat di dalam corona ini supaya bantian pakai masker ya terima kasih kami menghimbau terutama kepada masyarakat ketika wabah ini melandan negeri kita dan daerah kita dengan jangka waktu yang sudah cukup lama kurang lebih tiga bulan mudah-mudahan tetap semangat untuk disiplin menggunakan masker jangan lengah jangan turun kewaspadaan kita dan kita berupaya supaya daerah kita ini kembali menjadi hijau bebas dari wabah covid-19 ini tentu dengan kedisiplinan kita bersama rajinlah menggunakan masker maskerku akan melindungimu dan maskermu akan melindungi diriku dan melindungi kita semua sehingga kita terbebas dari penularan covid-19 ini dan jangan bosan-bosannya ya kita menerapkan protokol kesehatan cuci tangan menggunakan air yang mengalir dan sabun ya jangan menyentuh wajah terutama mata hidung mulut ketika tangan kita itu tidak bersih kemudian lakukan perilaku hidup bersih dan sehat ya menjaga kebersihan diri ya dengan sanitasi perorangan seperti mandi yang teratur sikat gigi kemudian menjaga imunitas dengan pola makanan yang bergizi dan seimbang rajin olahraga untuk meningkatkan imunitas kita jadi ini imbawan kami supaya masyarakat senantiasa tidak bosan-bosan karena kita akan menghadapi yang namanya tatanan baru kehidupan sebenarnya ini bukan merupakan tatanan baru kita akan membiasakan yang sudah sering kita dengar yakni bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat dan juga melalui gerakan masyarakat hidup sehat saya kira ini terima kasih terima kasih banyak yang mungkin translator khusus untuk para penyandang disabilitas ada pesan-pesan singkat silahkan apa itu ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati